bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabatku semuanya dimana saya berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafit pada sore hari ini saya mereview hasil sambungan jambu kristal atau jambu biji kristal dimana pada sore hari ini saya melakukan pengecekan dimana tadi sedang tumbuh tunas baru dibawa sambungan contohnya seperti ini ini ada sambungan ini ada tunas ini sambungan diatas ini kalau tidak dimatikan ini maka dia akan membuat gagal sambungan diatas ini sambungan alhamdulillah masih hijau ini tadi tunas ini bekas potongan daun ini baru jatuh tadi saya buka saya bantu karena khawatir biasanya juga kalau terlalu ini biasanya susah lembus ini lagi kita matikan nah ini ya nah kalau ini sudah keluar tunas ini sudah keluar tunas diatas sudah nampak ini dua cabang yang keluar yang satu masih kecil banget dan kemudian nah ini tadi barusan saya cabut ini tadi karena belum ada rencana untuk nah ini ini kita harus matikan seperti ini ya ini kalau tidak dimatikan disini tunas ini maka dia akan mempengaruhi pertumbuhan sambungan diatas dan itu akan bisa mengakibatkan kegagalan nah itu jadi biasanya banyak gagal itu bukan karena sambungan dari sininya kadang juga bisa berpengaruh dari munculnya tunas-tunas baru itu yang perlu diwaspadai pada saat kita melakukan sambungan dan terus dilakukan pengecekan supaya tidak terjadi tumbuhnya tunas baru kenapa demikian karena adanya tunas baru di bawah dan kita tidak mematikan maka tidak akan memberikan makan pada sambungan diatas jadi tidak mendapatkan suplai makanan karena semua makanan yang dari bawah dia hanya nyangkut pada tunas baru nah itulah sebabnya kita harus mematikan tunas baru sehingga suplai makanan tetap terus akan naik ke atas sehingga mengakibatkan sambungan ini berhasil oke sahabatku sekedar informasi dari saya tentang sambungan hari ini dan review hari ini dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat oke sahabatku sekali lagi saya sarankan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat saya hiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati